Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikuti saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang sepanjang perjalanan tidak hentinya beramengeluh suasana berdesakan di dalam bis metro mini jurusan tanah abang pasar minggu yang membuatnya ingin segera sampai di rumah kontrakan tapi inilah ibu kota kemacetan yang semakin parah selalu terjadi apalagi di jam sibuk seperti sore ini dimana para pekerja maupun karayawan mulai pulang ini adalah hari ketiga dimana Bramana Sucilpa tinggal di Jakarta dia diajak oleh pamanya yang seorang pemborong untuk membantu menyelesaikan finishing sebuah gedung memang pamanya itu sudah menetap di ibu kota bersama keluarga kecilnya tapi dia enggan ikut tinggal di sana yang akhirnya dia pun mengontrak demi kenyamanan satu persatu penumpang mulai turun hingga tinggal beberapa saja penumpang di dalam bis tersebut pandangan Bramana tertuju pada seorang siswi SMU yang duduk di sebelahnya gadis berambut sebelah itu tampak cukup aneh pandangannya kosong wajahnya pucat pasi seperti sedang dirundung masalah yang berat maaf bang ada apa? ucapnya tiba-tiba sambil menatap Bram rupanya dia tahu kalau Bram sedang memperhatikannya enggak enggak apa-apa dengan gelagapan Bram menjawab secepatnya Bram mengalihkan pandangan dia coba melupakan keanehan pada gadis tersebut mungkin hanya perasaannya saja yang salah bis yang melaju merayap membawanya sampai di perempatan tuku pancoran kemudian Bram menengok keluar jendela dimana lampu-lampu sepanjang jalan mulai menyala remang disana kembali terjadi keanehan yang membuat jantungnya berdita cepat dengan jelas dia melihat gadis itu berdiri di pinggiran jalan dengan wajah yang sama dia menatap tajam ke arah Bram seolah ada sesuatu yang diinginkan sejenak kemudian Bram menolak di bangku seberang dan gadis berseragam SMU itu sudah tidak ada lagi disana gadis itu menghilang perasaan takut mulai mendatanginya ada ketakutan yang mulai dia rasakan Bram yang mulai mengeluarkan keringat dingin tidak berani lagi melihat keluar hari yang cukup aneh baginya akhirnya bis yang ditumpangi Bram sampai di sebuah gang dimana dia mengontrak dimana terdapat sebuah masjid besar disamping kontrakan tersebut dengan perasaan yang masih cemas Bram mulai berjalan menuju gang itu tapi aneh saat dia masuk ke gang tersebut tampak lengang sekali seperti tidak ada kehidupan disana mungkin aku salah batinya dengan ragu Bram keluar dari gang tersebut kemudian berjalan mencari gang yang lain maklum tempat itu terdapat banyak gang yang hampir sama bentuknya ditambah lagi Bram baru tiga hari tinggal disana masih agak bingung untuk mencari jalan yang dituju Bram kembali berbelok di gang kedua dan kondisi yang sama juga dia temukan lengang tidak nampak seorang pun tinggal disana padahal rumah-rumah berjajar dengan rapat tapi tidak tampak berpengguni hanya lampu-lampu redup yang menghiasi rumah-rumah itu dia merasa heran melihat semua dengan perasaan was-was Bram kembali melangkah keluar dari gang itu dan dia kembali berjalan menuju gang lainnya begitu yakin bahwa kali ini adalah gang yang ketujuh lantas dia bergegas masuk tapi suasana sama kembali dia temukan sunyi dan lengang rumah-rumah di sekitaran tampak remang tidak terlihat satu pun penghuni disana kali ini Bram tetap berjalan lurus dia berharap ada jalan tembusan menuju gang kontrakannya Bram terus berjalan masuk mencoba menghilangkan rasa gunda yang menyelimuti tampak sebuah kolam pemancingan cukup luas berada disana dari situlah Bram mulai tersadar kalau dia salah jalan lagi karena kontrakannya tidak melewati pemancingan itu semoga ada jalan tembusan menuju kontrakanku kembali Bram berpikir tapi pikiran itu segera dihapus dia berniat untuk kembali keluar saja di saat akan berbelok arah terdengar alunan gitar akustik dan suara riuh di dalam sebuah bangunan bangunan yang menyerupai gudang tersebut terletak di sebidang tanah kosong berpagar seng yang penuh dengan coretan graffiti tampaknya tempat tersebut adalah sebuah gudang yang tidak digunakan oleh pemiliknya kemudian dipakai base camp anak-anak muda lalu Bram menuju bangunan bedeng tersebut tidak bertanya arah jalan menuju kontrakannya permisi ucapnya sambil mengetuk pintu sunyi sepi tidak ada jawaban permisi diulang ucapannya dengan nada cukup keras tampak lelaki kekar Bram bu cepat keluar dan menatap ke arahnya dengan sarung tinju yang masih terpasang di tangannya dan di dalam bedeng tersebut terlihat juga seperti karung yang digantung untuk target latihan tinjunya maaf mas mau nanya ucap Bram dengan gugup bukannya menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bram tetapi pria tersebut malah menyuruh Bram untuk masuk dulu sebenarnya ada perasaan yang tidak karuan yang dirasakan dia ingin cepat-cepat pulang karena lama-lama terdengar azan maghrib tapi apa boleh buat dengan perasaan ragu Bram mulai masuk ke dalam dilihatnya beberapa orang ada yang sedang bernyanyi dan ada pula yang sedang bermain gitar serta diselingi dengan saling melempar canda Bram berdiri tepat di depan pintu sebuah kamar kemudian dia menanyakan letak gang yang dituju dia juga bercerita bahwa dia merupakan penghuni baru disana seorang perantau yang mengontrak di gang tersebut lelaki itu menjawab supaya Bram istirahat sejenak Bram masih berdiri mematung ada perasaan takut dan merinding apalagi dari sekian banyak orang yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang memberitahu arah menunjukkan ke tempat kontrakannya pintu pagar kembali terbuka kemudian datang seorang lelaki taman dengan tato di tangannya anehnya dia langsung memeluk lelaki yang menemui Bram tadi seperti sepasang kekasih melepas kerinduan mereka berpelukan cukup lama tentu hal itu membuat Bram kaget dan takut dia menjadi ketakutan melihat kelakuan mereka karena seumur-umur baru kali ini Bram melihat pria ciuman sesama pria tanpa sengaja pintu kamar di belakangnya terdorong dan terbuka Bram semakin ketakutan saat melihat gadis SMU di dalam kamar gadis tersebut adalah sosok yang dilihat di bis tadi dengan masih berpakaian sekolah gadis itu berjumbu dengan seorang pria sebayanya sementara di sampingnya banyak miras terlihat juga bungkusan plastik kecil seperti micin serta suntikan bekas yang berserakan tanpa pikir panjang Bram mana segera berlari keluar hei tunggu ucap gadis itu dengan suara yang latang gadis itu berlari mengejar Bram diikuti semua lelaki yang berada di sana dengan sekuat tenaga Bram lari sekat yang kencangnya dia tidak tahu meskipun buat apa selain berlari setelah merasa jauh dan tidak menguntur kejar mereka Bram jalan dengan terengah-engah belum sampai menarik nafas yang ketiga kalinya Bram dikagetkan dengan gadis SMU yang sudah berlari menyaliknya dengan terheran-heran Bram mengelak di belakang tambah terkejut lagi ketika lima lelaki yang ikut mengejarnya berada lima meter di belakangnya dengan wajah yang mengerikan mulutnya yang sobek dengan kaki yang bincang berusaha menangkap Bram Bram berlari dengan sekuat tenaga begitu sampai di kolam pemancingan tampak gadis itu berjalan dengan cepat di atas permukaan air perasaan Bram yang semakin kalut membuatnya tidak peduli dengan semua yang penting kali ini adalah berlari menjauh dari mereka dan keuntungan berpihak padanya dia mampu mendahuli sampai jalanan di luar gan dengan nafas ngos-ngosa Bram bersandar pada salah satu bangunan dia merasa lega saat menengok ke arah lorong gan tidak ada satupun dari mereka yang mengikuti semua telah menghilang entah kemana setelah cukup tenang Bram kembali melangkah tetapi ketika Bram berjalan sekitar lima langkah kembali dia dikejutkan dengan penampakan gadis SMU yang berada di bawah pohon asa gadis itu terlihat jelas membelakanginya dengan rambut yang acak-acakan dan masih memakai baju sekolah penuh noda darah kering ditambah bau anjir darah yang terium sangat tajam dengan suara datar gadis itu berkata kamu lancang nyelonong aja masuk kamar tanpa permisi lalu sambil tertawa gadis itu membalik badannya betapa takutnya Bram melihat wajah gadis itu tampak wajahnya tanpa bola mata lehernya mengangat bekas golokan senjata tajam belatung keluar dari leher dan lubang matanya seketika itu juga Bram kembali berlari tanpa arah dan tanpa memperlukan kejadian yang baru dialaminya sampai akhirnya Bram melihat warung kopi di pertinggalan jalan tanpa ada yang menunggu kemana pemilik warung ini kok sebesar sekali Bram mulai resah lalu menengok keluar warung sambil menunggu pemilik warung Bram mengatur nafas yang masih terengah-engah baru setengah menit mengatur nafas Bram dikejutkan dengan suara laki-laki yang sengau mau pesan kopi mas serasa jantungnya hampir copot ketika di sampingnya berdiri seorang laki-laki tua memakai peci dengan bibir sumbing yang ternyata laki-laki tersebut adalah pemilik warung kopi ucap pemilik warung sambil menyerahkan kopi yang baru saja diseduh laki-laki tersebut mengajak selaman sambil berucap bahwa namanya Kang Ujang kemudian Kang Ujang bertanya pada Bram tentang asal dan arah tujuannya Bram pun menceritakan perihal kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya sehingga sampai di warung ini sampai akhirnya Kang Ujang melihat bapak-bapak naik motor BB Honda C70 yang ternyata Ustadz Rojali takmir masjid dekat kontrakan Bram dengan cepat Kang Ujang memanggil Ustadz Rojali setelah Kang Ujang menceritakan semua kejadian yang telah dialami Bram lalu Kang Ujang meminta tolong pada Ustadz Rojali untuk memberikan tumpangan kepada Bram karena tujuan Ustadz Rojali searah dengan Bram kamu kenapa mas kok seperti ketakutan begitu tanya Ustadz Rojali pada Bram di sepanjang perjalanan Bram menceritakan tentang kejadian ganjil yang baru saja ditemui kejadian mengerikan dalam sebuah gang yang sama persis dengan gang kontrakannya Ustadz Rojali hanya tersenyum yang itu memang terkenal angker ucap Pak Ustadz yang kemudian disusul bercerita tentang gang misteri tersebut menurutnya kebanyakan para pendatang baru yang diganggu terutama di saat menjelang maghrib orang itu akan dibuat samar dengan keberadaan lorong asugan sehingga mereka akan terjebak disana bahkan beberapa korbannya ada yang menghilang tanpa sesejak menurut cerita disana terdapat gudan awalnya semua tanpa bebek saja semua beraktifitas lainnya orang umum hingga akhirnya masyarakat sekitar mencium keganjilan dan ternyata orang-orang disana menjadikan gudang tersebut sebagai tempat mesung dan tempat transaksi narkoba bahkan mereka melibatkan seorang siswi SMU bernama Mirna yang sampai sekarang keberadaan perempuan itu masih sangat misterius perempuan itu hilang entah kemana sementara beberapa penghuninya ada yang ditemukan tewas overdosis semenjak kejadian tersebut ramai diperbincangkan ungu gudang itu pun dihancurkan warga sampai saat ini kasus tersebut masih menjadi tanda tanya termasuk hilangnya sosok Mirna sosok yang selalu muncul menghantui beruntunglah kamu masih terselamatkan ucap Ustadz Rojali mengakhiri ceritanya terik matahari mulai panas menyengat kulit terlihat beramana berjalan perlahan mencari gang yang membuatnya penasaran bersama salah seorang temannya dia memasuki gang itu ada rasa ingin tahu untuk melihat dengan nyata gang misteri tersebut ternyata di gang itu terdapat gudang tua yang hampir robo dan dipenuhi semak belukar terlihat samsak masih bergantung di sudut gudang aneh di mana pemenin kokoh yang temboh hari gueyampiri Terima kasih. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirur kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.